Dalam merancang atau melakukan improvement dari sebuah sistem kerja atau pekerjaan yang nantinya akan dijadikan sebuah standar dalam sebuah pekerjaan maka hal yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan analisis terkait dengan pekerjaan atau operasi yang akan dirancang atau yang akan diperbaiki. Nah, dalam video pembelajaran kita kali ini kita akan belajar terkait dengan teknik-teknik dalam method engineering atau bisa kita sebut juga dengan rekayasa metode dan operational analysis atau analisis operasi. Nah, di sini sebagian besar teknik yang akan kita diskusikan adalah traditional tools dalam teknik industri terutama dalam merancang sistem kerja dan salah satunya adalah method engineering. Nah, method engineering atau rekayasa metode Apa sih definisi dari method engineering ini? Jadi, method engineering ini sering dikaitkan dengan work measurement atau pengukuran kerja dan dua bidang yang sering kali dikaitkan dengan method engineering ini adalah motion and time study atau studi gerakan dan studi waktu. Di mana keduanya ini erat kaitannya dengan perkembangan teknik industri sendiri yang bisa dibilang mulai dikenal sejak adanya gerakan scientific management yang dipelopori oleh Frederick Taylor dan juga suami istri Frank and Lillian Gilbert. Nah, sebenarnya method engineering ini bisa dibilang lebih dari sekedar studi gerakan ataupun studi waktu. Ruang lingkup dari method engineering ini sudah berkembang jauh melampaui fokus aslinya pada studi gerakan dan studi waktu. Nah, di sini kita definisikan method engineering atau rekayasa metode ini atau rekayasa metode ini sebagai analisis dan desain dari metode kerja dan juga sistem kerja. termasuk di dalamnya adalah terkait dengan tooling atau perkakas dan equipment, peralatan, teknologi, tata letak dari tempat kerja dan juga tata letak dari publik atau fasilitas dan juga lingkungan kerja. Nah, definisi dari method engineering yang dikembangkan oleh standar ANSI oleh subkomite pengukuran kerja dan metode standar ini didefinisikan sebagai aspek dari teknik industri yang berkaitan dengan analisis dan desain metode dan sistem kerja termasuk teknologi pemilihan operasi atau proses, spesifikasi jenis peralatan dan lokasinya, desain tugas manual, dan juga interaksi antara pekerja dan mesin. Jadi, method engineering ini juga mencakup desain dan kontrol untuk memastikan bahwa output, inventories, inventory, kualitas, dan juga biaya ini tepat. Nah, dengan definisi seperti ini, method engineering ini sering dikenal dengan sebutan seperti misalkan work study, kemudian ada yang juga menyebutnya dengan work simplification atau penyederhanaan dari pekerjaan, kemudian ada yang menyebutnya juga dengan method study, process re-engineering, dan juga bisnis proses re-engineering. Nah, apapun namanya ini, sebenarnya tujuan dari penerapan master engineering ini adalah awalnya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, kemudian untuk menurunkan waktu siklus, dari waktu siklus yang turun ini tentunya akan mereduce product cost-nya atau biaya dari suatu produk dan mengurangi konten pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau labor kontennya. Nah, selain tujuan-tujuan ini, tujuan lain dari method engineering atau re-kasa metode ini adalah untuk upaya untuk memperbaiki proses operasi. Beberapa dari tujuan tambahan ini memiliki daya tarik yang lebih kontemporer dalam kondisi masyarakat saat ini, termasuk di dalamnya adalah kaitannya dengan bagaimana ini bisa meng-improve atau meningkatkan kepuasan dari pelanggan atau customer satisfaction, kemudian meningkatkan kualitas dari produk ataupun jasa atau layanan, kemudian juga mengurangi waktu tunggu atau lead time, dan tentunya akan meng-improve terkait dengan workflow, alur kerja, kemudian meningkatkan fleksibilitas dalam sistem kerja, dan tentunya akan meng-improve work safety, keselamatan pekerja. Caranya bagaimana? Tentunya salah satunya adalah dengan menerapkan metode kerja yang lebih ergonomis, dan juga untuk meningkatkan atau meng-enhance lingkungan, baik itu lingkungan di dalam ataupun di luar dari fasilitas atau pabrik atau industri. Nah, istilah lain yang terkait dengan rekayasa metode atau metode engineering ini adalah analisis operasi atau operation analysis, di mana operation analysis ini didefinisikan sebagai studi yang berkaitan dengan operasi atau urutan proses operasi yang di situ melibatkan manusia atau pekerja, peralatan, dan proses yang tujuannya adalah menganalisis efisiensi dan efektivitas dari sistem atau proses operasi sehingga perbaikan dapat dikembangkan. Dan tentunya di sini akan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas, kemudian mengurangi bahaya kecelakaan, dan mencapai tujuan lain yang diinginkan. Nah, sasaran dari adanya operation analysis ini pada dasarnya hampir sama seperti metal engineering atau rekayasa metode, yaitu meng-increase atau meningkatkan produktivitas, mereduce time dan cost-nya, dan tentunya adalah meng-improve safety dan kualitasnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa antara metal engineering dan analysis operasi ini adalah istilah yang sangat mirip, kecuali pada metal engineering yang lebih menitikberatkan pada design. Nah, karena metal engineering ini lebih luas cakupannya, maka kita akan menggunakan istilah metal engineering untuk pembahasan dalam video kali ini. Dalam perkembangannya, metal engineering ini mungkin lebih banyak dikaitkan dengan motion study atau studi gerakan yang dikenalkan oleh Frank Gribbert di tahun 1885. Nah, studi gerakan yang terutama berkaitan dengan kerja fisik manual di bidang manufaktur dan konstruksi, ini adalah perhatian utama, fokus utama dari gerakan scientific management di akhir abad 19 dan juga di awal abad ke-20. Dan studi gerakan adalah salah satu dari dua teknik utama yang digunakan pala prakteksi dalam scientific management untuk melakukan improvement atau perbaikan dalam sebuah sistem atau sistem kerja. Nah, saat ini, metal engineering ini masih banyak diterapkan di banyak bidang pekerjaan lainnya, termasuk terkait dengan tenaga kerja yang tidak langsung, logistik, operasi jasa, pekerjaan kantor, dan juga desain tata letak pabrik. Nah, karena bidang-bidang lain ini semakin penting dalam ekonomi negara-negara industri, maka metal engineering telah diterapkan untuk menganalisis, meningkatkan, dan merancang metode kerja. Nah, dari segi masalah yang dibahas, rekayasa metode atau metal engineering ini dibagi menjadi dua area atau dua bidang. Yang pertama adalah terkait dengan method analysis atau analisis metode, dan kedua adalah method design atau desain atau perancangan metode. Analysis method ini berkaitan dengan studi tentang metode ataupun proses yang ada, kemudian pemeriksaan dan analisis operasi atau siklus kerja yang kemudian dipecah atau di-breakdown menjadi beberapa elemen kerja dasar yang menyusun pekerjaan tersebut, di mana tujuannya adalah untuk perbaikan, menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu, dan atau menetapkan, serta mencatat secara rinci metode kinerja yang diusulkan. Itu terkait dengan analisis metode. Sedangkan desain metode ini berkaitan dengan situasi-situasi seperti misalkan kita mendesain metode yang baru atau proses kerja yang baru atau kita melakukan desain ulang, redesign dari metode yang sudah ada atau proses yang sudah ada berdasarkan metode analisis atau analisis metode. Method analysis atau analisis metode ini berkaitan erat dengan studi terkait dengan metode atau proses yang ada biasanya dilakukan dengan mem-breakdown atau memecah operasi atau proses menjadi beberapa elemen kerja atau operasi dasar yang menyusunnya, kemudian memeriksa secara detail elemen-elemen tersebut atau operasi dasar tersebut. Nah, dengan adanya pemeriksaan detail elemen atau operasi ini, pencarian sistematis dapat dilakukan untuk menemukan cara yang terbaik dalam meningkatkan metode atau proses. Nah, biasanya pencarian sistematis ini seringkali menggunakan checklist yang terdiri dari daftar pertanyaan atau saran yang dapat menawarkan improvement. Ada beberapa tujuan menggunakan checklist dalam analisis metode. Yang pertama adalah untuk mengurangi atau mengeliminasi elemen atau operasi yang tidak perlu dan tidak menambah added value dari metode atau proses yang keseluruhan atau yang lebih besar. Yang kedua adalah mengcombine atau menggabungkan beberapa elemen atau operasi dengan melakukannya di satu lokasi secara bersamaan. Terus yang ketiga ini mengatur ulang, rearrange, elemen atau operasi dasar menjadi urutan dan alur kerja yang lebih logis. Dan yang terakhir ini adalah simplifying, menyederhanakan elemen atau operasi yang tersisa agar dapat diselesaikan lebih cepat dan dengan sedikit usaha. Nah, ini adalah terkait dengan metode analisis. Nah, bagaimana dengan metode desain atau perancangan metode? Jadi, perancangan metode atau metode desain ini berkaitan dengan salah satu situasi di mana yang pertama adalah terkait dengan desain atau perancangan metode atau proses yang baru dan yang kedua adalah melakukan redesign terkait dengan metode atau proses yang sudah ada berdasarkan hasil dari analisis metode yang dilakukan sebelumnya. Untuk case pertama, rancangan metode atau proses baru ini dilakukan ketika ada produk atau service baru yang diperkenalkan namun belum ada metode yang terkait dengan pengoperasiannya. Biasanya, metode atau proses ini harus dirancang dari awal dari scratch dan untuk mempermudah proses perancangannya maka digunakan maka digunakan best practice dari produk atau sistem yang ada sebelumnya yang memiliki kemiripan atau serupa dengan produk atau sistem baru yang akan di install. Nah, terkait dengan case yang kedua ini adalah ketika ada sebuah sistem di mana dia sebenarnya sudah ada sebelumnya namun harus dikembangkan agar memberikan impact atau produktivitas yang lebih baik. Maka di sini prinsip-prinsip seperti misalkan ekonomi gerakan ataupun pendekatan metode engineering lainnya ini dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah dengan redesign dari sistem kerja yang ada sehingga output ini menjadi lebih optimal dari sebelumnya. Nah, studi terkait dengan method engineering atau rekaise metode ini biasanya menjadi tanggung jawab dari industrial engineer di industri ataupun di perusahaan ataupun juga di pabrik. Namun, saat ini analisis dan desain metode tidak lagi digunakan secara eksklusif oleh mereka atau kita. Dalam artian dengan pertimbangkan bahwa efektivitas dan efisiensi dari adanya method analysis dan method design ini lebih besar maka berbagai individu ataupun department ataupun team ini mulai banyak melakukannya. Dalam artian para pekerja sendiri ini sering berpartisipasi dalam pengembangan ataupun peningkatan metode kerja mereka dengan asumsi bahwa mereka mengetahui pekerjaan mereka lebih baik atau lebih detail daripada orang lain. Nah, di sini peran dari industrial engineer ini masih bisa berpartisipasi dalam artian dalam aktivitas dalam perannya sebagai konsultal teknik dan juga mentor untuk pengembangan proses atau desain dari sistem yang sudah ada. Nah, asumsi yang mendasak. Nah, selanjutnya adalah bagaimana method engineering ini diaplikasikan atau digunakan dalam perancangan sistem kerja. Asumsi yang mendasak dalam rekayasa metode atau metode atau metode engineering adalah bahwa pendekatan sistematis ini lebih mungkin menghasilkan perbaikan operasional yang lebih baik daripada pendekatan yang tidak sistematis. Nah, pendekatan sistematis dalam rekayasa metode atau method engineering ini menggunakan prinsip atau pendekatan dasar dalam scientific method yang digunakan dalam science atau penelitian ataupun pengembangan dan juga desain teknik dan bidang masalah lainnya. Biasanya kita mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita tentukan masalahnya apa dan tujuan dari method engineering method analysis ataupun method design itu seperti apa. Kemudian kita analisis problemnya. nanti kita akan belajar terkait dengan bagaimana kita menganalisis permasalahan bagaimana kita menentukan atau bagaimana kita menentukan masalah yang akan dianalisis lebih lanjut dengan beberapa tools-tools dari ergonomi dari beberapa tools teknik industri kemudian kita formulasikan alternatifnya kemudian kita evaluasi alternatif yang kita formulasikan dan kita pilih yang terbaik dan selanjutnya adalah kita terapkan implementasi metode yang terbaiknya dan terakhir kita melakukan audit terkait dengan implementasi metode yang kita lakukan sehingga disini kita bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal terkait dengan perancangan dari sistem kerja yang akan kita improve atau kita perbaiki. kemudian kita